BAB 1428 GAMBAR MENUNJUKKAN BELATI 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 PRIA ITU BERDIRI DI DEPAN SUWU HUANG Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan tekanan yang kuat Kekuatan penindasan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya Bahkan Zhao Pengzi, yang berada di tahap akhir bumi suan, merasa takut pada saat itu Dia berada di tahap akhir level bumi suan Pembangkit tenaga listrik tingkat earth suan tahap akhir yang langka ini Benar-benar merasa takut ketika menghadapi pria paruh baya di depannya Pada saat itu, Zhao Pengzi benar-benar panik Siapa kamu? teriak Zhao Pengzi Pria itu menoleh ke arah Zhao Pengzi dan berkata dengan tenang Wang Soxin Begitu Wang Soxin mengucapkan tiga kata ini Hampir semua orang yang hadir tercengang Tidak ada yang menyangka bahwa ahli tingkat Tian Suan yang legendaris Wang Soxin akan benar-benar muncul Untuk waktu yang lama, Wang Soxin hanyalah seorang tokoh legendaris Tidak ada yang pernah melihat Wang Soxin Semua orang hanya mengatakan bahwa Wang Soxin adalah satu-satunya Yang berhasil menembus level Tian Suan Saat Anda menembus level Tian Suan Anda telah melampaui batasan manusia Dan tubuh serta jiwa Anda telah terpisah Level Tian Suan bisa terbang Baru saja, Wang Soxin muncul tiba-tiba Zhao Pengzi bahkan tidak menyadari bagaimana Wang Soxin muncul Dia hanya melihat Wang Soxin tiba-tiba muncul di depan suhu huang Sebagian besar orang di kuil surgawi meninggal Hanya menyisakan sedikit orang Ketika Zhao Pengzi mengetahui bahwa orang di depannya adalah Wang Soxin Dia langsung panik Dia tidak pernah berpikir Wang Soxin akan muncul Wang Soxin Apakah dia Wang Soxin? Beberapa orang yang selamat dari kuil surga semuanya mengeluarkan suara ngeri ketika mereka mendengar kata-kata Wang Soxin Semua orang tahu Wang Soxin Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Suan yang legendaris Di benak banyak orang, Wang Soxin hanyalah sosok yang legendaris dan tidak nyata Siapa sangka Wang Soxin akan muncul di hadapannya? Pada saat ini, para penyintas kuil surgawi ini merasa seperti sedang bermimpi Wang Soxin Tidak mungkin Tiba-tiba, seorang anggota kuil Tian Shen berteriak Itu adalah sosok legendaris Orang ini pasti palsu Jangan tertipu Huh Wang Soxin menunjukkan senyuman menghina mendengar kata-kata ini Di matanya, semua orang-orang ini adalah semut Ada perbedaan besar antara tingkat Tian Suan dan tingkat Dixuan Bahkan Zhao Pengzi pun lemah di mata Wang Soxin Jarinya menunjuk ke arah pria yang berbicara Kepala pria itu tertembak tepat Bang Pria itu langsung jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat Buk Buk Orang lain sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah Jangan bunuh kami Saat ini, orang-orang ini hanya ingin Wang Soxin melepaskan mereka Mereka sekarang percaya bahwa pria di depan mereka adalah Wang Soxin yang legendaris Hanya Wang Soxin yang memiliki kekuatan menindas seperti ini Mereka berbeda dari pria tadi Mereka percaya bahwa ini adalah Wang Soxin Saat ini, mereka hanya berharap Wang Soxin bisa melepaskan mereka Boom Boom Orang-orang ini berlutut di depan Wang Soxin dan bersujud kepada Wang Soxin Berharap Wang Soxin akan mengampuni mereka Namun sayangnya, Wang Soxin menganggap orang-orang ini sebagai semut Baru saja mengulurkan tangannya Bang Bang Kepala semua orang ini meledak Materi darah dan otak mengalir keluar Buk Buk Mayat orang-orang ini jatuh ke tanah Saat itu, semua orang yang hadir terkejut Jin Da Cheng adalah pelindung kuil surga Sebelumnya dia sangat sombong Ia bahkan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawannya Tapi sekarang, Jin Da Cheng ketakutan Orang-orang ini meninggal di depannya Anda tahu, orang-orang mati ini semuanya adalah penguasa kuil surga Para master ini lemah terhadap Wang Soxin Seberapa kuat Wang Soxin Ah, saat ini, Jin Da Cheng hanya ingin melarikan diri Dia perlu menyelamatkan nyawanya dan tidak ingin mati di sini Begitu Jin Da Cheng melompat, dia tidak menyangka tubuh Wang Soxin bergerak langsung di depan Jin Da Cheng Mau pergi, sudah terlambat Wang Soxin berkata dengan tenang Setiap orang yang melihatku akan mati Bang, cahaya dingin menyala Dan Jin Da Cheng telah terbelah menjadi dua bagian dari tengah Berdebar, tubuh Jin Da Cheng langsung jatuh ke tanah Kini, bahkan Wu Hou Wang Yuan Ba pun menghela nafas saat melihat keadaan Jin Da Cheng yang menyedihkan Wang Yuan Ba tidak menyangka Wang Soxin begitu menakutkan Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Wang Soxin adalah raja setingkat Tian Suan Wang Yuan Ba tidak tahu betapa menakutkannya itu Wang Yuan Ba pernah berpikir jika Wang Soxin benar-benar ada Dia akan bersedia melawan Wang Soxin Wang Yuan Ba bahkan berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk terikat dengan Wang Soxin Tetapi sekarang, Wang Yuan Ba telah sepenuhnya menyerah pada ide yang tidak realistis ini Wang Soxin sangat menakutkan Tidak ada yang bisa menjadi lawannya Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dimenangkan oleh siapapun Sekarang, tidak banyak yang tersisa di kuil surga Saat Zhao Pengzi melihat Jin Da Cheng terbelah di tengah Dia sudah kehilangan kekuatan bertarungnya Bahkan jika dia berada di level akhir Erd Suan Dia tidak memiliki peluang untuk menang saat menghadapi Wang Soxin Tingkat Tian Suan sangat menakutkan Zhao Pengzi mengucapkan kata-kata ini dan memandang Suhu Huang Pantas saja kamu berani memikatku ke sini Ternyata kamu mengundang Wang Soxin Haha, aku pantas mendapatkan kehidupan ini untuk melihat legenda Wang Soxin Raja tingkat Tian Suan Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan bangga Zhao Pengzi Kamu telah menjalani hidupmu dengan sia-sia Suhu Huang berkata Sekarang, kamu dapat melanjutkan kematianmu dengan tenang Tiba-tiba, Mei Xian dan Mei Jie mengambil tindakan Kedua saudara perempuan itu tidak ingin mati seperti ini Mereka ingin melawan Namun, begitu kedua saudara perempuan itu mengambil tindakan Cahaya dingin muncul Dan kepala mereka berada di tempat yang berbeda Di depan Wang Soxin Tidak ada yang bisa melarikan diri secara utuh Ini sudah dihancurkan oleh kekuatan Di hadapan kekuasaan absolut Orang-orang ini hanyalah domba yang menunggu untuk disembeli Zhao Pengzi memejamkan mata saat melihat tubuh saudara perempuan Mei Jie dan Mei Xian Saat ini, dia memilih kematian Mengetahui bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Wang Soxin Dia tidak ingin melawan Tapi Wang Soxin tidak mengambil tindakan Zhao Pengzi membuka matanya dan melihat kepingan salju berjatuhan Dan seorang wanita cantik jatuh dari langit seperti peri Gu Bingki ada di sini Saat Gu Bingki jatuh Seluruh dunia tampak berubah menjadi dunia es dan salju Pada saat ini Mata semua orang yang hadir tertuju pada Gu Bingki Bahkan Wang Soxin memandang Gu Bingki Ini sangat mirip Wang Soxin tiba-tiba berkata Gu Bingki mendarat tepat di depan Wang Yuanba dan melindungi Wang Yuanba Gu Bingki memandang suhu huang Kamu tidak bisa membunuhnya Fiu Ketika Gu Bingki mengucapkan kata-kata ini Wang Yuanba langsung terkejut Putriku, apa yang kamu bicarakan? Yang mulia tidak akan membunuhku Ini bukan tempat yang cocok bagimu untuk muncul Putriku, silakan pergi secepatnya mungkin Wang Yuanba berharap Gu Bingki akan pergi secepat mungkin Gu Bingki berkata dengan tenang Jika aku pergi, kamu akan mati di tangan suhu huang Haha, ketika suhu huang mendengar kata-kata Gu Bingki Dia tertawa terbahak-bahak Wang Yuanba, dia benar Saya benar-benar ingin menggunakan bantuan kuil Tianxian untuk menyingkirkan masalah besar di hatimu ini Titik-titik Kamu menjaga perbatasan selatan dan memegang kekuasaan tentara yang selalu menjadi kekhawatiran besar bagiku Awalnya, aku ingin menunda beberapa tahun lagi sebelum berurusan denganmu Tapi karena aku mengetahui bahwa Putri Wang Yu adalah hati yang indah kikiau Aku tidak perlu menunggu lebih lama lagi dan akan menanganimu sekarang Kamu adalah kekhawatiran terbesarku